Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ionisasi senyawa Simak penjelasan yang akan ibu sampaikan baik-baik ya Pertama, kita belajar dulu mengenai ionisasi senyawa Pada bagian ini, kita akan belajar bagaimana caranya menentukan ion-ion apa saja yang terkandung dalam suatu senyawa Nah, kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengionisasikan Yang pertama, senyawa binar Kemudian yang kedua, senyawa poliatomi Nah, kemudian apa itu senyawa binar dan senyawa poliatomik Senyawa binar merupakan senyawa yang terdiri dari dua ion monoatomik Ion monoatomik Ion monoatomik Merupakan Ion yang Hanya terdiri dari satu atom saja Contohnya Ion Cl- ini merupakan ion klorida Dia hanya terdiri dari satu atom Cl Contoh lagi Misalnya Na+, Ini merupakan ion natrium Dia hanya terdiri dari satu atom saja Atom Na Seperti itu ya Nah, sedangkan senyawa poliatomik Itu merupakan senyawa yang terdiri dari satu buah atau lebih ion poliatomik Jadi, di dalam senyawa poliatomik itu mengandung satu atau lebih ion poliatomik di dalamnya Nah, apa itu ion poliatomik? Ion poliatomik merupakan ion yang terdiri dari beberapa atom Jadi, kalau ion monoatomik itu hanya tersusun dari satu atom Sedangkan ion poliatomik itu tersusun dari beberapa atom Atau lebih dari satu atom Contohnya Ion C2O4-2-min Ini adalah ion oksalat Contoh lain CO3-2-min Ini merupakan ion karbonat Untuk contoh-contoh lengkap dari ion monoatomik dan ion poliatomik Ada di ringkasan materi ya Nanti kalian bisa pelajari sendiri Sekarang kita akan belajar cara ionisasi Yang pertama untuk senyawa binar Contohnya adalah NaCl Nah, NaCl ini kita pecah menjadi ion-ion penyusunnya Caranya bagaimana? Di sini ada Na dan Cl Kita tulis di sini Na dan Cl Kemudian Atom yang di depan itu muatannya cenderung positif Sedangkan atom yang di belakang itu muatannya cenderung negatif Nah, kemudian muatan dari atom yang di depan merupakan jumlah dari atom yang di belakang Maksudnya begini NaCl Untuk menentukan muatan Na Kita lihat jumlahnya Cl Di sini Cl jumlahnya 1 Berarti muatannya Na adalah 1 1 apa? 1 positif Karena Na letaknya di depan Kemudian untuk Cl Muatan Cl itu jumlahnya Na Jumlahnya Na di sini 1 Berarti muatannya Cl juga 1 1 apa? 1 negatif Jadi NaCl itu terdiri dari ion Na plus dan ion Cl min Jika ditulis reaksi ionisasinya akan seperti ini NaCl menjadi Na plus plus Cl min Nah, jadi berapa jumlah ionnya? Jumlah ionnya adalah 1 ion Na dan 1 ion Cl Berarti 2 ion Seperti itu Contoh yang kedua Misalnya kita punya Al F3 Al F3 ini terdiri dari Al dan F Al karena di depan muatannya positif Positif berapa? Nah, muatan Al itu jumlahnya F Di sini F jumlahnya 3 Berarti dia positif 3 Nulisnya 3 plus Ingat ya Angkanya dulu baru tanda main plusnya Jangan main plusnya dulu baru angka Selanjutnya Selanjutnya Untuk F Nah, berapakah muatan F? Muatan F adalah jumlahnya Al Di sini jumlahnya Al hanya 1 Berarti muatannya F itu negatif 1 atau min Jadi, Al F3 itu terdiri dari Al 13 plus dan F min Jika ditulis reaksi ionisasinya akan menjadi Al F3 menjadi Al 13 plus F min Seperti ini Nah, kemudian Setelah kita tulis reaksi ionisasinya Kita juga harus setarakan reaksinya Maksudnya Kita samakan jumlah atom Antara ruas kiri atau di sebelah kiri tanda panah Dan ruas kanan Atau di sebelah kanan tanda panah Yang pertama untuk atom Al Di sebelah kiri tanda panah Atom Al jumlahnya 1 Di sebelah kanan atom Al jumlahnya 1 Berarti sudah pas ya Kalau sudah pas tidak perlu diapa-apakan Selanjutnya untuk atom F Atom F di sebelah kiri tanda panah ini ada 3 Di sebelah kanan tanda panah ada berapa Hanya ada 1 Nah, jadi harus kita samakan Dengan cara apa? Dengan cara memberi koefisien di sini Nah, 1 supaya jadi 3 Dikali berapa? Dikali 3 Jadi di depannya Ion F min Kita kasih angka 3 Sebagai koefisien Gini ya Nah, setelah kita setarakan Atau kita samakan jumlah atom Di ruas kiri dan kanan Bisa kita hitung jumlah ionnya Dalam ALF3 itu Terdapat 1 ion AL13 Dan 3 ion F min Jadi jumlah ionnya adalah 1 ditambah 3 4 ion Seperti ini ya Satu contoh lagi ya Biar kalian makin paham Contohnya adalah K2O Di dalam senyawa K2O Terdiri dari ion apa saja Nah, kita pisah dulu Senyawa K2O Menjadi atom-atomnya Di dalam K2O Terdapat atom K Dan atom O Berapakah muatan dari atom K? Muatan dari atom K Adalah jumlahnya atom O Di sini Atom O jumlahnya 1 Maka muatan dari atom K adalah 1 Satu apa? Satu positif Karena K letaknya di depan Sedangkan untuk atom O Muatan dari atom O itu jumlahnya atom K Jumlahnya atom K di sini 2 Maka muatan dari atom O adalah 2 2 apa? 2 negatif Karena O letaknya di belakang Jadi dalam senyawa K2O Terdiri dari ion K plus dan ion O 2 min Sebelum kita hitung jumlah ionnya Kita setarakan dulu Kita samakan jumlah atom-atom Di sebelah kiri tanda panah Dan di sebelah kanan tanda panah Nah, untuk atom K dulu Di sebelah kiri tanda panah Atom K berjumlah 2 Sedangkan di sebelah kanan Atom K jumlahnya 1 Satu Dikali berapa supaya menjadi 2 Dikali 2 kan Maka di depan atom K Di sebelah kanan Kita beri koefisien 2 Sekarang untuk atom O Di sebelah kiri tanda panah Hanya terdapat 1 atom O Di sebelah kanan Juga hanya terdapat 1 atom O Maka jumlah atomnya sudah sesuai Dan tidak perlu disetarakan lagi Nah, karena reaksinya sudah setara Sekarang bisa kita hitung jumlah ionnya Dalam K2O Terdapat 2 ion K+, dan 1 ion O2M Maka jumlah ionnya adalah 3 Gitu ya Sekarang yang kedua Kita akan belajar bagaimana cara Mengionisasikan senyawa poliatomik Atau senyawa yang mengandung Satu atau lebih ion poliatomik Contohnya Na2SO4 Nah, ada ion apa saja di Na2SO4 Kita pisah dulu Na2SO4 Dapat dipisahkan menjadi atom Na Dan SO4 Yang merupakan satu kesatuan Berapakah muatan dari atom Na? Muatan dari atom Na adalah jumlahnya SO4 Di sini jumlahnya SO4 hanya 1 Maka muatan dari atom Na adalah positif 1 Sekarang Berapakah muatan dari SO4? Muatan dari SO4 adalah jumlahnya atom Na Di sini atom Na jumlahnya 2 Maka muatan SO4 adalah 2 negatif Pertanyaannya Bagaimana kita tahu kalau SO4 itu harus dijadikan satu kesatuan? Nah, supaya kalian tahu Mana atom-atom yang harus dijadikan satu kesatuan? Kalian lihat dan hafalkan nama-nama dan rumus ion-ion poliatomik Kalau nanti kalian hafal Kalian akan tahu dengan sendirinya Mana atom-atom yang dapat dijadikan satu rombongan atau satu kelompok Gitu ya Nah, jadi dalam Na2SO4 itu terdiri dari ion Na plus dan ion SO4 2 min Sekarang kita samakan jumlah atom antara ruas kiri dan ruas kanan Untuk atom Na di sebelah kiri tanda panah ada 2 Maka di sini kita kasih simbol 2 Sedangkan untuk SO4 Di sebelah kiri tanda panah ada 1 Di sebelah kanan juga cuma 1 Berarti sudah setara Nah, berarti sekarang reaksinya sudah setara ya Karena reaksinya sudah setara Kita bisa hitung jumlah ionnya Dalam Na2SO4 Di sini terdiri dari 2 ion Na plus dan 1 ion SO4 2 min Maka jumlah total ionnya adalah 3 Gini ya Contoh berikutnya adalah Al2CO3 3 kali Nah, di dalam Al2CO3 3 kali Terdapat ion apa saja Kita pisah dulu Kedalam atom dan gugus atomnya Kita pisahkan menjadi Al dan CO3 Sebagai satu kesatuan Berapakah muatannya Al di sini? Muatannya Al adalah jumlahnya CO3 Jumlahnya CO3 di sini 3 Maka muatannya Al adalah 3 positif Sedangkan untuk CO3 Muatannya adalah jumlah dari Al Jumlah dari Al adalah 2 Maka muatan dari CO3 adalah 2 negatif Maka Al2CO3 3 kali Jika diionisasikan Akan menghasilkan ion Al3 plus dan Al dan ion CO3 2 min Berapakah jumlah ionnya? Untuk menghitung jumlah ion kita setarakan dulu Pertama untuk Al Di sebelah kiri tanda panah ada 2 Al Di sebelah kanan hanya ada 1 Maka supaya jumlahnya sama Di depan Al yang sebelah kanan kita kasih angka 2 Kemudian untuk CO3 Di sebelah kiri tanda panah terdapat 3 CO3 Sedangkan di sebelah kanan tanda panah hanya ada 1 CO3 Supaya sama di depan CO3 di sebelah kanan kita beri angka 3 Maka jumlah ionnya di sini adalah Dua ion Al3 plus dan 3 ion CO3 2 min Ada 5 ion Begitu ya Sekarang ibu akan menjelaskan contoh-contoh cara mengionisasikan beberapa senyawa poliatomik yang istimewa Contoh-contoh khusus Yang pertama untuk CH3 COOH Ini adalah suatu jenis senyawa elektrolit lemah yang paling terkenal ya Asam cuka Nah bagaimana cara mengionisasikan asam cuka? Dalam asam cuka Ini terdiri dari CH3 COO dan H Jadi CH3 COO-nya itu merupakan satu kesatuan Nah kemudian berapakah muatan dari CH3 COO? Muatan dari CH3 COO adalah jumlahnya H Jumlahnya H di sini satu Maka muatannya satu Nah satu apa? Bukan satu positif ya Tapi satu negatif Nah ini pengecualian Harusnya kan yang di depan itu muatannya positif Tapi di sini yang di depan justru muatannya negatif Sekarang ke H Muatan dari H adalah jumlahnya CH3 COO Di sini jumlahnya CH3 COO hanya satu Maka muatan dari H adalah positif satu Seperti ini ya Maka dalam CH3 COO H itu terdiri dari ion CH3 COO- dan H+. CH3 COO ini merupakan ion aceta Gini ya Nah maka jumlah ionnya Adalah satu ion aceta dan satu ion H+, totalnya adalah dua ion Contoh khusus yang kedua Berlaku untuk senyawa-senyawa yang telah mengalami penyederhanaan dalam rumus kimianya Nah misalnya saja CaSO4 Nah di dalam CaSO4 ini terdiri dari ion apa saja Kita pisah-pisahkan dulu Di sini dapat kita pisahkan menjadi Ca dan SO4 dalam satu kesatuan Muatannya Ca berapa sih? Muatannya Ca sama dengan jumlahnya SO4 Jumlahnya SO4 di sini satu Maka muatannya Ca adalah positif satu Sedangkan muatan dari SO4 adalah jumlahnya Ca Jumlahnya Ca di sini satu Maka muatan dari SO4 adalah negatif satu Sekarang permasalahannya Adakah ion SO4 main? Kalau kalian tengok pada daftar ion-ion poliatomik yang ibu beri di rangkuman materi Tidak ada ion SO4 main Adanya adalah ion SO4 2 main Nah jadi gimana caranya mengubah dari SO4 main menjadi SO4 2 main Kita kali dengan 2 Karena SO4 mainnya kita kali 2 Temennya juga kita kali 2 Gini ya Maka di sini ionnya akan menjadi Ca dikali 2 ya 2 plus dan SO4 2 main Seperti ini Maka Ca SO4 itu terdiri dari ion CA2 plus dan ion SO4 2 main Jumlah ionnya ada berapa? Jumlah ionnya ada 2 Gini ya Nah karena itu Supaya kalian tidak salah dalam mengionisasikan Kalian harus benar-benar hafal Nama dan rumus dari ion-ion poliatomik Dan jangan lupa banyak juga berlatih Sekarang yang menjadi pertanyaan Apa sih pentingnya ionisasi senyawa Kenapa kita harus bisa mengionisasikan senyawa Nah proses ionisasi senyawa berguna untuk menentukan jumlah ion Setelah tahu jumlah ion Kita bisa mengetahui kekuatan daya hantar listrik suatu larutan Seperti yang sudah ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya Bahwa semakin banyak ion Maka semakin besar Daya hantar listrik larutan Gini Jadi supaya kita bisa tahu Apakah suatu larutan Memiliki daya hantar listrik yang besar atau tidak Kita harus mengetahui jumlah ion Di dalam larutan tersebut Supaya tahu jumlah ionnya Gimana Kita harus mengionisasikannya dulu Gitu ya Misalnya seperti ini Kita disuruh memprediksi Manakah yang menghasilkan nyala lampu lebih terang Pada alat uji elektrolit Apakah A HCl1 molar Apakah B H2SO4 1 molar Untuk dapat mengetahui jawabannya Kita harus membandingkan jumlah ion Yang dimiliki oleh HCl1 molar Dan H2SO4 1 molar Yang jumlah ionnya lebih banyak Otomatis daya hantar listriknya Lebih besar Karena daya hantar listriknya lebih besar Otomatis nanti Nyala lampunya juga akan lebih terang Nah sekarang Gimana caranya biar kita tahu jumlah ionnya Kita ionisasikan dulu masing-masing Seperti tadi Pertama untuk HCl Di sini terdiri dari H dan Cl Muatan dari H adalah jumlahnya Cl Jumlah Cl 1 Maka muatannya H adalah positif 1 Muatan dari Cl adalah jumlahnya H Jumlahnya H 1 Maka muatan dari Cl adalah negatif 1 Maka HCl terdiri dari ion H plus dan ion Cl min Kebetulan di sini sudah setara Jadi kita tidak usah menyetarakan Jumlah ionnya berapa? Jumlah ionnya ada 2 Sedangkan untuk H2SO4 Jika dipisah Maka Kita dapatkan atom H dan SO4 sebagai satu kesatuan Nah Muatan dari H adalah jumlahnya SO4 Di sini jumlahnya SO4 1 Maka muatan dari H adalah positif 1 Muatan dari SO4 adalah jumlahnya H Jumlahnya H di sini 2 Maka muatannya SO4 adalah 2 negatif Maka H2SO4 itu terdiri dari H plus dan SO4 2 min Sebelum menentukan jumlah ionnya Kita setarakan dulu Untuk H Untuk H di sebelah kiri tanda panah Ada 2 atom H Di sebelah kanan hanya ada 1 Maka di sebelah kanan kita beri koefisien 2 Untuk SO4 Di sebelah kiri tanda panah jumlahnya 1 Di sebelah kanan juga 1 Berarti sudah sama ya Nah Berarti sekarang jumlah ionnya berapa Dalam H2SO4 Terdiri dari 2 ion H plus dan 1 ion SO4 2 min Maka di sini ada 3 ion Nah setelah kita tahu jumlah ion dari masing-masing larutan Kita bisa membuat perbandingan HCL tadi terdiri dari 2 ion Sedangkan H2SO4 terdiri dari 3 ion Manakah yang ionnya lebih banyak H2SO4 Karena H2SO4 Jumlah ionnya lebih banyak Otomatis daya hantar listriknya lebih besar Karena daya hantar listriknya lebih besar Otomatis nanti akan memberikan Nyala lampu lebih terang pada alat uji elektrolit Maka jawaban dari soal Yang ibu sampaikan tadi adalah H2SO4 Nah sebenarnya Kekuatan daya hantar listrik suatu larutan Selain dipengaruhi oleh jumlah ion Yang dapat kita tentukan lewat proses ionisasi seperti tadi Juga ditentukan oleh harga alfa atau tetapan disosiasi dan harga molaritas Dimana semakin besar harga alfa dan harga molaritas Maka daya hantar listriknya semakin besar Nah daya hantar listrik Atau kekuatan hantar listrik dalam suatu larutan itu Sebanding dengan perkalian antara jumlah ion dikali harga alfa dikali harga molaritasnya Jadi nanti ketika kalian disuruh membandingkan daya hantar listrik dari beberapa larutan Kalian cari nilai ini ya Perkalian antara jumlah ion dikali derajat disosiasi dikali molaritasnya Semakin besar nilai hasil perkaliannya Maka daya hantar listriknya semakin besar Baik anak-anak sekian pembelajaran kimia hari ini Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya